Halo selamat datang di bedul motovlog kenapa aku bilangnya selamat datang karena ini video pertama gua my first motovlog sekarang gua lagi di jalan lagi di jalan mau berangkat kerja hari apa nih hari Selasa Hai jam berapa tadi ini udah jam tujuh kita berangkat kantor Kenapa ini ngerekamnya ke muka gua ngerekamnya ke arah gua Kenapa enggak ke depan seperti layaknya motovlogger-motovlogger lain Oh silo soalnya ya di video ini di awal-awal video gua cuma pengen ini aja pengen apa ya istilahnya ya deh perkenalan diri aja ya perkenalan diri aja dulu kita kenalan dulu nama channel gua bedul motovlog ya bedul ya anggap aja bedul itu ya nickname lah ngap aja itu nama samaran sama asli gua sih bukan bedul bukan nama samaran dan terus motovlog ya karena ini channel gua nanti berisikan tentang motovlogging Hai ya mungkin kalian yang belum tahu apa sih itu motovlogging Hai ah motovlogging itu sebenarnya sama aja kayak blog-blog-blog biasa video blog gitu jadi kayak ya tapi diari keselesaian aja aktivitas keseluruhan ini kaseh-kaseh-kaseh-kaseh-kaseh-kaseh-kaseh Hai aktivitas keseluruhan loh itu cuman kalau misalnya motovlogging itu bedanya gua nge-flop gua nge-flop sama nge-flop juga cuman eh ngelakuinya di atas motor Hai itu kenapa ngelakuinya di atas motor Yang benar aja Ya karena gue pertama Hobi sama motor Hobinya sih Bukan hobi fanatik banget ya Cuma ya hobi biasa aja Suka aja gitu deman sama motor Suka nonton Youtube Terus suka juga Sama vlog-vlog gitu Dan ya Baru Sekarang Terealisasikan Soalnya Udah lama sebenernya gue pengen Jadi motor vlogger Cuman karena Berhubung Kesibukan gue Cee lah Kesibukan Kayak ngapain aja Sibukan Terus Ya Gearnya juga belum siap Kayak untuk alamboot ngerekam lah Ya intinya sih alamboot ngerekamnya belum Belum siap Emang sekarang Berhubung Sudah ada Jadi ya Yay Let's start Vlogging Jadi paling di channel gue ini Di video-video awalnya Ya paling Ngertanya masih ke arah gue Ya Mempelajar Ini dululah Improve my speaking My speaking skill Oh ya Oh ya sorry juga Kalau misalnya gambarnya Gambarnya mungkin kurang bagus Soalnya juga kan Backlight Backlight ya Mataharinya Backlight Terus suaranya juga mungkin Kalau misalnya banyak Gangguan Banyak suara Banyak suara-suara ngejelas Apalagi suara angin Ya harap dimaklumi aja Soalnya gue ngerekamnya sih bukan pake action cam ya Gue ngerekamnya pake kamera hp Jadi hp-nya pake Jadi hp-nya pake kamera secondary Yang beresolusi ya 5 megapixel Itu cukup udah bisa buat 720p Jadi udah HD Udah HD Terus kalau untuk ngerekam suaranya Gue kebetulan Untuk kameranya sendiri Untuk recording-nya pake Third application lagi Third party application Jadi kalau misalnya Ngerekam itu Di kamera biasa Dia ngerekamnya itu Pake mic yang di hp Jadi on board Makanya kalau misalnya Gue ngerekam pake Kamera biasa Pake aplikasi kamera biasa Ya nanti Suaranya bakal di hp Sementara kalau gue ngomong disini Ya gak bakal kedengeran Yang ada cuman kedengeran suara mesin Sama angin doang Makanya Gue pake third party application lagi Biar ngerekamnya itu Pakai External mic Cuman Kalau misalnya sekarang Berhubung External mic gue belum ada Gue pake headset Mic yang dari headset Nah ini kabelnya nih Jadi ini nyambung dari hp Terus ke dalam Helm gue Ya sedikit gue custom Dikit lah Dengan menggunakan Sedikit kreativitas Anjas Jadi ya Harap maklum Kalau misalnya Banyak suara Banyak suara-suara Gajelas Ini video pertama gue Jadi Kalau misalnya kalian ada kritik dan saran Silahkan di komen aja ya Ada yang bilang Kalau misalnya jadi motoflogger itu Wah semuanya harus komplit Kayak misalnya Action cam Harus gopro Atau Ghost Ghost HD Wah Terus Ya pokoknya Anggirnya lengkap lah Motornya juga harus keren Harus motor sport Enggak Enggak seperti itu Namanya motoflogger Itu enggak harus Enggak harus kayak gitu Apalagi kalau soal motor Itu orang salah kapra banget Kalau misalnya Motoflogger itu Motornya harus bagus Enggak Enggak gitu kok Ya motoflogger ya sama aja Kayak lu vlogging Tapi di atas motor Ya motor lu bisa apa aja Bebas Oh dikit macet Gitu Jadi kalau misalnya Lo-lo yang nonton video ini Yang mungkin berminat Jadi motoflogger Ayo Enggak apa-apa Yang penting lo punya kamera Buat ngerekam lo gitu Kamera kalau misalnya Enggak ngerekam suara pun Enggak masalah Jadi Ngerekam ke depan Tapi tanpa suara Enggak masalah Jadi lo tuh ngerekam Ya kejadian-kejadian Pas lo lagi naik motor Gitu lah Cuman karena Gue juga mau Meng Ningkatkan skill Speaking gue juga Ya gue sekalian juga Kalian ngobrol Sama kalian Ngomong-ngomong Ngebacot ya Sejak gue Mulai motoflogger ini Emang Gue agak sedikit Jadi pembacot Jadi Ngomong mulu Jadi gitu ya Kalau misalnya Kalian berpikir Wah kalau motoflogger itu Motornya keren-keren Kameranya juga Wah Kameranya mahal-mahal Semacam kayak GoPro-Gopro gitu Harus pake GoPro Wah enggak Enggak Gue Sangat tidak setuju Gue sangat tidak setuju Dengan hal itu Motor lo bebas Kamera yang lo gunakan Juga bebas Yang penting lo berkarya aja Gitu Lo berkarya Mendingan lo membuat sesuatu lah Lo menghasilkan sesuatu Gitu Ya Emang sih Enggak Enggak langsung Boom Langsung Famous Langsung terkenal Enggak Semua itu butuh proses Gitu Semua pasti butuh proses Dimulai dari nol Dari bawah Dari awal dulu Jadi ya Santai aja Jalanin aja Tapi ya Kalau misalnya Motovlogging ini Enggak Enggak mudah ya Enggak mudah Seperti apa yang kalian tonton Jadi Konsentrasi kalian Dibagi jadi dua Antara kalian Fokus Bawa motor Terus sama Kalian Ya ngomong-ngomong Kayak gini Apalagi Gue yang pake Kamera hp ya Fokus Gue juga terbagi Sama hp gue Liat-liat Soalnya kan gue baru-baru ini Jadi gue Takut hp gue jatuh HP gue Soalnya gue taruh Di ini Di speedometer Ya agak Ngelok sedikit lah Agak ketahan Doain aja Gue Cepet-cepet lah Mesen Ini Action cam Jadi kalian juga bisa ngeliat apa yang Gue liat Dan hasil kameranya juga Lebih bagus Jadi kalian gak cuman nontonin Gue doang Nontonin gue ngomong It's boring Kampung Merah Tabar henti Oh lumayan 140 detik Oke Oke Hijau hijau Jalan 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 Panas Pas di lampu merah Pas di lampu merah Banyak yang ngeliatin Itu di motor seorang Kenapa ada itunya Ada hp Terus ada Kabel Ini kabel dari hp Nyambung ke helm Pada ngeliatin Namanya juga vlogging Ngomong depan kamera sendiri Cuek aja Oh Speed trap Speed trap itu Itu Yang Polisi tidur Yang kecil-kecil itu Tuh gue Paling gak demen Yang kayak gituan Nggak enak banget bro Lampu merah Again Dan Oh silo 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 Ya Jalan Jalan Akhirnya jalan Berisik ya Habis Speeding Kalau habis macet-macetan Itu Enaknya Melampiaskan Dengan speeding Asalkan Ya Kosong Rame Jangan rame Jangan pas lagi rame Itu Berbahaya Ya Speeding sendiri juga baik sih Sama aja Cuman seenggaknya Ya Nggak Ini Ya Nggak itulah Lupa Tadi mau ngomong apa Seorang Nyelip Belokan lagi ke kanan Dia nyelip sih Dari kiri Cuman Ngedempetin gue terus Hampir nyenggol Bapak-bapak Ya Buru-buru banget pak Mau kemana Ngopi aja dulu Santai Kita santai dulu Teg Oh Macet Jadi ada Ini Motor Satria Kenal potnya Kenal pot Ini Bobokan Jadi berisik banget Kayak Biarin aja Dia lewat duluan Dah Soalnya Ntar Pas Ini Direkam ini Pasti juga Hasilnya berisik banget Emang sih Tarikannya jadi lebih Nendang Kenceng Lebih gaspol Tapi ya itu Berisik Jadi polusi suara Aduh Yeah Oh yeah Oh yeah Udah nggak kena macet Macetnya bentar doang Jalanannya nggak enak Damn Jalananannya nggak enak Nih motor apa lagi nih Di belakang gue Risik Fiction Kenal potnya R9 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 Oh time to speeding Kalau misalnya kelihatan Speedometer nya Itu mungkin udah Ya sekitar 90 kali ya Ya maklum Motor biasa Bukan motor sport Oke paling sampai disini dulu aja Motor vlog hari ini Gue akat dulu sampai sini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Kalau kalian ada kritik atau saran Jangan lupa di komen Jangan lupa di share-share juga Video gue Dan yang pasti Jangan lupa di klik tombol subscribe Keberlangganan Oke Gratis Biar kalian update Video dari gue Oke Sampai disini dulu See you on my next Motor vlog Bye bye Dan How are you Bye